Ya teman-teman ketemu lagi sama saya ya Kali ini kita akan coba lihat lagi Progres tol Cibitung Cilincing Seksi 4 Putusan pertama yaitu di Tarumajaya teman-teman Di atas kali Poncol ini ya Ini adalah saya ada di Kampung Poncol Desa Segera Makmur, Kecamatan Tarumajaya Kalau kita lihat dinding-dinding tolnya Udah hampir selesai semua ya Di depan sana adalah Simpang Susun Tarumajaya Yang jelas sudah selesai sejak lama ya teman-teman Dan tol Cibitung Cilincing Seksi 4 Ini juga perlahan-lahan udah mulai hampir selesai ini teman-teman Jadi yang sebelum nonton video saya sebelumnya Yang terkait putusan kedua ya Itu udah tersambung teman-teman Linknya ada di deskripsi video ini ya Jadi tinggal 2 tempat yang masih terputus Di sini dan di Cilincing saja teman-teman Dan di sini pun hampir tersambung teman-teman Jadi kemungkinan beberapa pekan ke depan Mungkin bulan November ini udah terakhir saya update progres disini mungkin ya Karena udah hampir selesai juga disini ya Nanti tinggal fokus di Cilincing saja Nah kita maju lebih dekat teman-teman Teman-teman bisa lihat ya dinding-dinding tol Tuh pinggiran tolnya tadi udah selesai semua Kecuali di sekitaran launcher ini teman-teman Tuh dindingnya udah selesai ya Di sekitar launcher ini aja nih yang belum Lantai jalannya juga udah terpasang semua Bagaimana dengan girder di depan sana Di atas kali poncol ini Apakah sudah tersambung semua atau belum teman-teman Kita coba lihat lebih dekat ya teman-teman Nah teman-teman nih sayang sekali ya Sebenarnya pinggiran tol ini merupakan alternatif jalan nih Kalau dicore ya teman-teman nih Kalau kita dari Tarumajaya Dari bawah flavor Tarumajaya tuh Teman-teman naik jembatan sana Ini lurus terus tembus ke bawah flavor Tarumajaya Tuh dari sana tuh Terus kesini Tembus ke flavor Tarumajaya Dan kalau kita blok kiri itu tembus ke BKT Itu jadi jalan alternatif Sebenarnya bisa mempercepat jalan Apalagi kalau jalan ruas Jalan utamanya macet disini Tapi sayangnya gak dicore Coba kalau dicore Mantep nih mobil bisa lewat Lebar jalannya teman-teman Tuh lebar nih lurus terus sampai BKT Coba dicore aja nih kan Jadi gak perlu Kelebaran jalan disana lah Lalu sini aja udah Benak lah Jadi kita lihat ya Geardernya Di depan ya teman-teman Apakah sudah tersambung semua Atau masih Seperti 3 hari yang lalu Terakhir seksinya kan 3 hari yang lalu ya Wuih Hampir tersambung semua teman-teman Sudah ada tambahan 3 box Yang sudah Di launch ya Lagi-lagi saya Tidak sempat memvideokan Saat launch Boxnya ya Gak tau jam berapa dia launch ini ya Tuh udah tambahan 3 ya Paling sisa 2 lagi yang belum nih Di tengah-tengah itu belum tuh Mungkin Besok atau 2 hari lagi nih mungkin ya Atau 3 hari lagi Coba 3 hari lagi Saya kesini lagi ya Apakah udah terlambung semua Belum ya nanti 3 hari lagi ya Nah tinggal tengah-tengahnya itu aja Yang belum teman-teman Itu hampir selesai nih Akhir November Mungkin udah rampung ya Ini kan tinggal launch boxnya Terus Udah nanti Lantai jalannya Mungkin Ngecor tipis-tipis ya Pengaspalan segala macem ya Tuh depan juga udah hampir selesai Tuh Ya begini Kondisi disini teman-teman Pinggir kita ini adalah Kali lencong atau kali poncol ya Wow di depan tuh ada perahu ya Jadi kali ini Bukan hanya pajangan kali ya Tapi memang Banyak yang mancing juga Disini ada yang bawa perahu juga Nelayan juga ya Dia ke arah muara Sana ke arah laut ya Tuh Begini ya Dinding-dindingnya udah selesai semua nih Kecuali yang di sekitaran launcher aja Nih Durus terus sampai BKT Dan udah selesai semua Bahkan lampu-lampunya udah terpasang ya Tuh lampu-lampu jalan tolnya ya Kita coba lihat peta yang masih terputus Teman-teman Nah Inilah peta terbaru yang saya bikin ya Sebelumnya di tengah-tengah Ada satu lingkaran merah lagi ya Putusan kedua ya Sekarang udah saya hapus Karena sudah tersambung teman-teman Dimana aja yang masih terputus Sebagai yang belum tahu Ya tempat saya videokan tadi Video di awal tuh Tempat yang paling kanan ya Lingkaran merah paling kanan Itu ada di Tarumajaya ya teman-teman Dan sebentar lagi Akan hapus juga itu Lingkaran merah itu mungkin Minggu depan udah saya hapus Mungkin itu lingkaran merah disana Jadi tinggal yang paling kiri Lingkaran merah paling kiri itu Di cilincing teman-teman Nah yang paling kiri ini Yang paling kiri ini Agak berat ya PR-nya karena Harus menggusur rumah-rumah warga nih Jadi di sekitaran cilincing Itu adalah kawasan padat penduduk ya Banyak rumah-rumah warga disana Bahkan selain dipakai tempat tinggal Juga dipakai untuk tempat usaha ya Warung dan sebagainya Jadi sampai saat ini Masih banyak rumah-rumah Yang ada di jalur tol ini Jadi sehingga masih belum bersih Ya pembebasan lahannya Sehingga PR terbesar Ada di cilincing Walaupun ditargetkan Selesai pada akhir tahun ini Tapi saya Tidak yakin bisa selesai Pada akhir tahun ini ya Prediksi saya mungkin Tahun depan ya 2023 ya Entah mungkin Juni mungkin ya Baru bisa beroperasi ya Karena masih ada proses uji Like fungsi dan lain sebagainya Masih banyak proses yang perlu dilalui ya Oke teman-teman Mungkin sekian aja dari saya Tolong bantu klik subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih